Halo Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat dimanapun Anda berada berjumpa lagi dengan saya Farihin tentunya di ACF channel nah pada kesempatan kali ini saya akan buat video tentang cara bongkar total alias bongkar mesin fish air yang sudah seperti ini temen-temen ini kondisinya sudah lama ya enggak terpakai Oke langsung saja bongkar mas bongkar mas dibagian blok koplingnya nah seperti ini dan lihat dalamnya kayaknya masih bagus-bagusnya Oke kita bongkar ini pakai kunci impact itu biar cepat mantep aja terus terus Oke sip kita bongkar ya nah kemudian lepas nah seperti itu nah ini ya seperti ini kemudian bongkar koplingnya pakai gelapan nih pakai impact aja biar cepat Oke bongkar sampai terlepas ya baut keempatnya nah ini buat ramadhan ya biasanya ramadhan kan suka otak-otak motor ya sambil nunggu adan dan makhrib nih projek kemudian lepas seperti ini lepas mas cungkel pakai upeng nah oke kemudian studnya nih studnya ya kemudian bongkar bongkar pautnya ini murnya ya masih teh 19 yuk guys nah nah kemudian tinggal lepas seperti ini ya nah kemudian kita ambil persnelingnya nah ini lepas ini caranya lepas dulu ini oke ya oke ya setelah kancingannya terlepas maka lepas platnya ini nah oke kita simpan sini lalu cakaranya ini lepas ya tinggal lepas coba lepas oke ya ntar aja karena rasa sulit kita abaikan dulu coba ini di mapan kan nah kemudian nah kemudian ambil nih barang seperti ini ya nah seperti ini oke oke kemudian lepas oke kemudian lepas kickstarter nya oke lepas seperti ini oke bagian kanan itu sudah selesai kita pindah di bagian kiri kita balik tuh olinya banyak banget oke bosnya terlepas ya ini oke kemudian lepas murya ini pakai 17 impact impact aja biar cepat terus nggak apa-apa oke sip nah ini ada ringnya kemudian lepas ini congel aja pakai ubang min oke 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 lepas ini lepas tinggal lepas kemudian bloknya dilepas sip seperti itu kemudian kita pindah lepas ininya biar nanti enak oke kita lepas nah ini mekanik handal ini kalau ramadhan sering menang joginya ya tapi nggak berkah loh mas hehehe oke lepas nah setelah itu kita lepas ini kupeng oke lepas lepas oke lepas Hai Nah seperti itu nah kemudian kancingannya itu dilepas pakai tang sepi oke ya lepas sepinya itu disana ini kemudian kita tinggal lepas ringnya langsung dorong aja balik mesinnya dibalik enggak jangan gitu balik sini nah nah kemudian lepas nah seperti ini Oke setelah terlepas kita lepas dulu ini nanti susah ya oke lepas ini sepuluhnya 12 masih saya pakai impact sama biar cepat oke stopernya lepas seperti ini oke kemudian lepas kancingan ini oke terlepas setelah itu kita balik lagi ya mesinnya balik seperti ini nah kemudian cari baut-baut pengikat mesinnya oke baut-baut ini oke ya lepas baut pengikat crankcase nya ini cari aja lepas semuanya oke ya setelah terbongkar semua oke ya setelah terbongkar semua baut pengikat keruk asnya alias kerengkes itu kita tinggal belah oke ya kita belah ini belah proses belah ya kemudian jangan balik kesana balik ke kiri nah oke nah kemudian lepas nah ini belum meh hai 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 oke kemudian tinggal tarik nah hati-hati ya oke sip seperti itu oke kemudian kita lepas krukasnya oke kita lepas krukasnya karena disini cuma membutuhkan krukasnya nah seperti ini ya oke cukup sekian video dari saya jangan lupa like comment subscribe dan aktifkan loncengnya sampai jumpa di lain kesempatan bye